kita kembali di dalam sesi video tutorial di simple channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan segmen Q&A berikut ini adalah pertanyaan yang sudah lama diajukan melalui sosial media saya namun saya baru sempat membuatkan videonya berikut ini adalah pertanyaan yang diajukan kata teman jangan buat video short karena gak ada uangnya penghasilannya kecil dan susah monetisasi apakah benar demikian adalah pertanyaannya dan berikut ini adalah respon saya respon saya adalah benar bahwa short itu penghasilannya kecil ya benar bahwa short itu susah monetisasi ya benar tapi kalau view nya sedikit jadi kalau Anda bikin video short dapat view sedikit ya sudah pasti penghasilannya akan kecil karena short itu main di view sementara kalau belum monetisasi bikin video short ya akan susah monetisasi kalau dapat view nya sedikit karena di dalam syarat monetisasi short adalah 9 juta tayangan dalam 3 bulan jadi itu benar ya bahwa kalau bikin video short penghasilannya kecil dan susah monetisasi tapi kalau view nya sedikit nanti saya akan eksplorasi lebih lanjut sementara kalau kontennya tidak sesuai ya memang juga susah monetisasi kalau misalkan kontennya re-upload bikin pakai AI tanpa ada value lebih sledge so sledge so ya itu memang susah monetisasi namun jangan berkecil hati bagi Anda yang ingin membuat konten dengan short saya akan memberikan contoh channel yang main di short salah satu contohnya adalah channelnya kuliner hits kuliner hits ini sudah dapat 696.000 subscriber awalnya dia fokus di dalam video panjang ya sampai monetisasi dia berhasil monetisasi karena video panjang di video panjang sebenarnya view nya sih ya biasa aja ya satu seribu seratus ribuan ya seribuan dua ribuan gitu ya paling tinggi yang 6.000 puluh ribu gitu ada satu video yang dapat 68.000 kira-kira 11 bulan lalu dan tepatnya 19 bulan lalu kuliner hits ini berubah haluan dari upload video reguler atau video panjang dia jadi upload video short ini video format regulernya yang terakhir di upload 9 bulan lalu dan video-video baru 7 bulan 2 bulan dan 1 bulan lalu ini sudah video vertikal yang dibuat dari untuk kebutuhan short jadi sekarang kita masuk ke bagian shortnya nah shortnya ini sebenarnya view nya juga gak banyak-banyak amat tapi dia tetap konsisten upload di short berarti apa artinya duitnya ada kalau duitnya gak ada dia udah berhenti bikin video short namun dia terus upload video short dan dapat view view nya juga gak terlalu bagus 19.000 30.000 3.000 11.000 22.000 gak terlalu bagus-bagus banget hanya ada beberapa video yang sampai 44.000 sampai 457.000 jadi view nya masih random jadi dia gak selalu mendapatkan view yang tinggi ada 170.000 jadi view nya gak selalu tinggi hanya video-video tertentu dengan topik-topik tertentu dia mendapatkan view yang bagus nah namun itu sudah cukup untuk untuk bikin channel kuliner hits ini terus upload video contohnya video terbarunya kita cek kita masuk ke bagian detail videonya nah dia upload nya disini tanggal 23 April sekarang ini saya bikin video tanggal 23 April artinya dia baru bikin video ini dan video selanjutnya kita lihat lagi video ini dapat 800an kita lihat kapan dia upload dia upload hari ini juga hari yang sama dia upload jadi dia bisa satu hari bisa upload beberapa video 19 April jadi dia dalam satu minggu itu upload terus ya konsisten upload terus dan terkadang dalam satu hari dia upload beberapa video dan ini sudah menandakan bahwa konten video short memang bisa menghasilkan namun tentu saja semuanya tergantung dari si konten kreatornya bagaimana dia menggarap videonya bagaimana dia konsisten dalam membuat konten dan intinya adalah konsistensi jadi kalau anda ingin main di short tetap saja sama dengan video regular konsisten dan yang terpenting adalah anda harus suka bikin video short jadi itu adalah kuncinya nanti kalau view nya sudah banyak sudah pasti uang nya akan ada terima kasih